Petualang Asmara, Jilip 18 Siang Tok Moli, tepat sekali apa yang ku dengar tentang dirimu. Kau amat keras hati dan penuh prasangka. Cocok untuk menjadi adikku. Tentu saja sudah sepatutnya kalau kau menjadi adik angkatku, bukankah aku lebih tua darimu, paling sedikit 10 tahun lebih tua? Apa engkau merasa rendah dengan menjadi adik angkat KWI Eng Nyo Chu Ang Hawe Inyo, ketua dari KWI Eng Pang? Betapapun juga, seorang adik angkat tentu lebih rendah dari kakaknya, dan hal ini sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan usia. Hem, habis apa yang menentukannya kalau bukan usia? Kau maksudkan kepandayan? Siang Tok Moli Buleng Chi, apakah engkau tidak percaya bahwa ilmu kepandayanku lebih tinggi daripada kepandayanmu? Ahaha, aku tidak percaya. Mereka berdua kini sudah berdiri saling berhadapan. KWI Eng Nyo Chu Ang Hawe Inyo sudah lupakan kukunya, sekarang memandang kepada wanita pendek di depannya itu penuh perhatian. Kalau begitu, biarlah kepandayan yang menentukan. KWI Eng Nyo Chu, aku tidak takut kepadamu. Akan tetapi, sekarang aku diundang ke sini untuk menghadiri pertemuan puncak yang sayangnya gagal. Setelah semua orang pergi, kau menahan aku untuk tinggal beberapa hari di sini. Sepantasnya aku berterima kasih kepadamu dan akan ditertawakan orang apabila aku sekarang bertanding melawanmu sebagai musuh. Pikirlah baik-baik. Benarkah kita harus saling bermusuh, bukan bersekutu seperti yang direncanakan semula? Kembali KWI Eng Chu Ang Hawe Inyo tertawa halus. Hai hai hai, Bu Leng Chi, engkau betul-betul keras seperti baja. Dia jak menguji kepandayan, tapi kau anggap bertempur seperti musuh. Kalau kau tidak mau dikalahkan dengan usia, maka jalan satu-satunya untuk menentukan siapa yang patut menjadi kakak dan siapa adik, hanyalah dengan mengukur kepandayan masing-masing. Bu Leng Chi mengerutkan alisnya. Sekarang dia mulai mengerti apa yang dikehendaki oleh ketua KWI Eng Pang yang aneh ini. Akan tetapi, dia tetap merasa ragu-ragu walaupun gak akan suka sekali tinggal di tempat yang indah itu. Tetap saja tidak baik, Pang Chu, dia menggeleng kepala. Kalau aku kalah atau menang, tidak akan berubah, kita tidak mungkin tinggal terus bercampur menjadi satu di tempat ini. Kalau aku menang, aku tidak mau menjadi ketua KWI Eng Pang. Di sebelah timur pulau ini ada sebuah pulau lain yang lebih kecil, akan tetapi tidak kalah indahnya. Tempat itu sekarang masih kubiarkan kosong, tetapi kapan saja dapat dijadikan tempat tinggal salah seorang di antara kita. Sinar Matu Leng Chi berseri dan dia menoleh ke kiri. Benar saja, dari tempat yang agak tinggi di taman itu, dia melihat sebuah pulau lain yang penuh dengan pohon-pohon. Hem, kalau begitu, lain lagi persoalannya. Bagaimana kita akan mengukur kepandayan masing-masing? Dengan bertanding? Hem, besar kemungkinan yang kalah akan tewas seketika. Ang HWI ini mar mengangguk. Kau benar, tidak perlu kita bertanding tanpa sebab dan harus menghadapi bahaya maut secara konyol. Aku mendengar kau memiliki banyak macam ilmu, akan tetapi yang paling terkenal adalah samuraimu itu. Nah, kita berlomba, siapa yang lebih unggul, samuraimu ataukah kuku jariku? Pangcu, jangan main-main. Ataukah kau benar-benar memandang rendah samuraiku? Kalau cuma kuku jarimu yang rusak, itu masih tidak apa-apa. Bagaimana jika sampai jari tanganmu ikut putus? Hai hik-hik, kembali kau salah sangka. Jangan membesarkan pesangka. Kataku tadi, kita bukan bertanding, melainkan berlomba. Lihat permukaan air telaga itu, banyak ikan-ikan kecil bukan? Nah, kita berlomba cepat, mana yang lebih cepat menangkap ikan-ikan itu, samuraimu ataukah kuku jariku? Tentu saja hal itu bukan menjadi tanda siapa yang lebih liai jika bertanding secara sungguh-sungguh, akan tetapi setidaknya dapat dipakai untuk menentukan siapa patut menjadi kakak dan siapa adik. Bulenci mengangguk-angguk. Tentu saja dia berani berlomba seperti itu. Betapapun juga samurainya lebih panjang, maka tentu saja dia akan lebih cepat. Kalau sudah ketahuan siapa yang menang bagaimana? Yang menang akan menjadi kakak angkat dan tetap tinggal di pulau ini, yang kalah harus mau menjadi adik angkat dan tinggal di pulau yang lebih kecil. Kita tetap bersaudara. Apapun akibatnya, kalah atau menang, tetapi enak dan menyenangkan hati Bulenci. Andai kata kalah sekalipun, bukanlah hal yang merendahkan untuk menjadi adik angkat ketua KWI Engpang, bukan berarti menjadi anak buahnya atau menjadi orang yang lebih rendah tingkat kedudukannya. Betapapun juga, pengalaman hidupnya yang penuh kepahitan membuat wanita iblis ini selalu penuh prasangka dan amat hati-hati menjaga diri. Maka dia masih belum puas dan belum mau menerima begitu saja sebelum dia mengetahui apa yang menjadi sebabnya. Maka Ang HWI Nioh sebaik itu kepadanya, malah suka mengangkatnya sebagai saudara. Dia sudah terbiasa dengan kehidupan kaum susat, di antara bajak-bajak. Tidak ada satupun perbuatan yang tidak berdasarkan suatu kehendak atau keinginan demi keuntungan diri sendiri. Perbuatan yang menyimpang dari dasar ini merupakan hal yang tak mungkin, atau tidak lumrah. Aku dapat menerima usul itu, Pangcu. Akan tetapi, apa sebabnya engkau ingin menjadi saudara angkatku? Tentu saja ada sebabnya, Molly. Akan tetapi jangan khawatir, hal ini bukan hanya untuk kepentinganku pribadi, akan tetapi juga keuntunganmu, keuntungan kita berdua sebagai dua orang wanita yang sama-sama membenci pria. Eh ha ha? Apa maksudmu? Dengarlah baik-baik. Pada waktu sekarang ini, di dunia kita hanya ada lima orang datuk, bukan? Dua di antaranya adalah kita, dan yang tiga lagi semua pria. Menurut pendapatku, tingkat kepandayan kita berlima seimbang dan mungkin sekali tingkat kepandayan dua di antara mereka, Toat Beng Hoat Su dan Bantok Cho Aong, sedikit lebih tinggi. Sekali waktu di antara kita tentu akan timbul perebutan untuk diakui sebagai nomor satu, yang akan menjadi pemimpin, dan agaknya seorang di antara mereka itu tentu akan menang. Akan tetapi, kalau kita menjadi enci dan adik angkat, dengan maju berdua, siapakah di antara mereka bertiga yang akan mampu mengalahkan kita? Mengertikah kau? Bu Leng Chi mengangguk-angguk dan diam dia memuji kecerdikan ketua KWI Engpang itu. Memang akan sial sekali kalau sampai seorang pria menjadi pimpinan kelima orang datuk. Harus tunduk kepada seorang pria. Tidak sudi. Namun melawan seorang diri akan berat sekali. Akan tetapi, bagaimana kalau mereka pun bersatu seperti kita? Tidak mungkin. Mereka bertiga bersaing, mana mau bersatu. Nah, bagaimana? Maukah engkau menjadi saudara angkatku? Baik, mari kita mulai berlomba. Kedua orang wanita sakti itu lalu berdiri di tepian pulau, memandang ke arah air telaga, menanti munculnya ikan-ikan kecil yang kadang kalah bermain-main di permukaan air dan kadang-kadang tenggelam. Bikio juga berdiri dan menonton dengan wajah tak berubah, biarpun damdiam dia merasa girang juga akan keputusan gurunya. Dia pun sudah bosan diajak merantau terus, tidak tentu tempat tinggalnya, kadang kalah tidur di atas pohon, di kudil-kudil kotor. Tempat tinggal itu memang indah dan dia suka sekali tinggal di situ. Ketika ikan-ikan mulai muncul di permukaan air telaga, Ang Hawe Inyo berkata lirih. Nah, kita mulai sebelum mereka menyelam kembali. Mari! Buleng Chi dan Ang Hawe Inyo meloncat dengan berbareng. Dengan gerakan kilat Buleng Chi telah mencabut samurainya dan setelah tubuhnya tiba di atas tempat di mana ikan-ikan berenang, samurainya berkelebat seperti kilat menyambar ke permukaan air. Ang Hawe Inyo berjungkir balik, kepala di bawah dan sepasang lengannya bergerak cepat sekali hingga sukar diikuti pandang mata, mencengkeram ke arah air. Ikan-ikan itu tentu saja kaget dan segera menyelam kembali. Dengan gerakan berputar di udara, dua orang wanita sakti itu dapat melayang kembali ke tepi pulau. Gerakan mereka bagaikan burung walet berperbangan, indah dan sangat cepat membuat Bikiok terbelalak kagum. Hem, lihat berapa ikan yang mampus oleh samuraiku. Buleng Chi berkata bangga dan sebelum kakinya menginjak tanah, samurainya telah bersarung kembali. Satu dua tiga, ayuh, ada sepuluh ekor yang mati terbelah. Kepandayanmu amat hebat, moi-moi. Pasti aku akan berpikir panjang lebih dulu sebelum melawan samurainmu dalam pertempuran. Ang Hawe Inyo berkata sesudah menghitung bangkai-bangkai ikan yang telah mengambang di permukaan air dengan tubuh terpotong menjadi dua. Apa kau menyebutku moi-moi, adik perempuan Buleng Chi menegur penasaran. Ang Hawe Inyo tertawa halus kemudian memperlihatkan sepasang tangannya yang tadi dia sembunyikan di belakang tubuhnya. Sepasang mati Buleng Chi memandang terbelalak, melihat betapa kesepuluh buah kuku jari itu masing-masing sudah menusuk seekor ikan, dan ikan-ikan itu telah berubah mengering seperti dibakar. Bukan Min. Engkau hebat. Akan tetapi, engkau pun hanya mampu membunuh sepuluh ekor, tidak lebih banyak dan aku Buleng Chi menegur. Ang Hawe Inyo menggerakkan kedua tangannya, maka kesepuluh ekor ikan itu terlempar kembali ke atas air telaga, mengambang dekat ikan-ikan yang menjadi korban samurai Buleng Chi. Benar, kita masing-masing membunuh sepuluh ekor. Akan tetapi aku dapat membawa ikan-ikan itu ke darat. Apakah kau tadi juga sanggup untuk membawa korban-korbanmu ke darat? Bukankah hal itu berarti bahwa aku masih menang cepat sedikit dibandingkan denganmu, moi-moi? Buleng Chi tidak dapat membantah kebenaran ucapan itu, maka dia segera menjurah dan berkata, Engkau benar, Ang Chi Chi, kakak perempuan Ang. Aku mengaku kalah dan aku senang sekali menjadi adik angkatmu. Bikiok, ayo lekas kau memberi hormat kepada bibi gurumu. Yobi Kiok yang semenjak tadi menyaksikan itu semua, lalu melangkah maju menghadapi ketua KWI Engpang itu, memberi hormat dengan berlutup dan berkata, Sui. Ang Hawe ini lo tertawa girang. Berdirilah, nak. Muridmu ini manis sekali, bimoi. Siapakah namamu? Nama Teocu, murid, Yobi Kiok, Sui. Bagus, engkau akan menjadi teman baik puteraku. Kau terimalah hadiahku ini, Bikiok. Wanita itu meloloskan hiasan rambutnya yang terbuat dari batu kemala berbentuk burung hang dan memberikannya kepada Bikiok. Tentu saja Bikiok girang sekali, menerima benda berharga itu dengan kedua tangan dan mengaturkan terima kasih. Melihat betapa Bikiok hanya memegangi benda itu sambil memandang dengan macu bersinar-sinar, Ang Hawe ini lo tertawa. Bikiok hangcu, burung hang kemala, itu bukan untuk dipegang, melainkan untuk hiasan rambut atau baju di dada. Sini, kupakaikan di rambutmu. Bikiok maju berlutut dan Ang Hawe ini lo memasangkan benda itu di atas kepala Bikiok. Kemudian darah itu disuruhnya berdiri. Lihat, muridmu menjadi makin cantik saja, Bumoi. Bu Lengci tersenyum bangga dan kedua orang wanita sakti itu merasa girang karena kini mereka berdua dapat menjegoi di dunia kaum sesat, tidak takut lagi menghadapi seorang di antara datuk, yang manapun juga. Sebuah rumah yang cukup indah lalu dibangun di pulau kecil sebelah timur untuk tempat tinggal Bu Lengci beserta muridnya. Dan Bu Lengci yang merasa berterima kasih lalu menceritakan semua pengalamannya kepada kakak angkatnya, juga menuturkan tentang bokor emas dan mengenai suami istri Lihai yang dijumpainya di tepi sungai Wong Ho di lareng pegunungan Luliang San. Ketika Leong Bukong yang pergi memburu binatang bersama beberapa orang anggota KWI yang pang pulang dan bertemu dengan Bu Lengci dan Bikiyok, dia merasa terheran dan menjadi girang mendengar bahwa siang Tok Moli Bu Lengci yang namanya sudah dikenalnya sebagai seorang di antara lima datuk itu kini telah menjadi adik angkat ibunya. Lebih gembira lagi hatinya melihat Loh Bikiyok yang cantik manis. Darah remaja itu sudah menjadi saudara misalnya, walaupun hanya saudara angkat. Akan tetapi sikap Bikiyok yang selalu berwajah dingin dan amat pendiam itu mengecewakan hati Bukong sehingga pemuda ini membuang niatnya untuk mengajak darah remaja itu main-main dengannya. Beberapa hari kemudian, Kianti dan keempat temannya yang mentaati permintaan Bu Lengci pergi mencari suami istri yang bernama Yap Chong San dan Gui Yan Chu kembali ke pulau itu dengan tangan hampa. Mereka tidak berhasil menemukan suami istri yang dicarinya itu. Mereka juga gembira sekali ketika mendengar bahwa siang Tok Moli yang terkenal itu sekarang menjadi adik angkat ketua mereka. Hal ini berarti bahwa kedudukan mereka lebih kuat lagi sungguhpun adik angkat ketua mereka itu tidak menjadi anggota KWI Engpang. Namun, beberapa bulan kemudian, pulau kecil yang dijadikan tempat tinggal Bu Lengci itu menjadi tempat yang menyeramkan dan menakutkan bagi para anggota KWI Engpai karena wanita itu terkenal sebagai pembenci pria sehingga tiada yang berani mendekati pulau. Bahkan Liong Bukong sendiri pun tidak berani mendekat. Hanya KWI Engpang Chu saja yang berani mengunjungi adik angkatnya. Dan apabila ada keperluan mengantarkan sesuatu, KWI Engpang Chu akan mengutus pelayan atau anggota KWI Engpang yang wanita. Dia sendiri pun tidak suka kepada pria, akan tetapi tidaklah membenci mati-matian seperti Bu Lengci. Dia sudah merasa puas melihat para pria menjadi muridnya, menjadi anak buahnya, dan menjadi kaki tangannya yang setia dan selalu taat padanya. Yang tidak disukainya adalah apabila pria itu menguasainya atau lebih tinggi tingkatnya daripada dia. Karena ini pula maka dia sengaja menarik Bu Lengci sebagai adik angkat sehingga merasa kuat untuk menghadapi tiga orang di antara kelima datuk. Kurang lebih dua tahun lamanya Bu Lengci bersama muridnya menjadi penghuni pulau kecil itu. Kini Bikyok telah menjadi seorang darah yang cantik manis, berusia 16 tahun, akan tetapi makin tampak sikapnya yang dingin dan wataknya yang amat pendiam. Hadiah dari KWI Engpang Chu berupa hiasan rambut burung hang kemala menjadi benda kesayangannya yang tak pernah terpisah dari rambutnya atau bajunya. Bu Lengci yang menyayangi darah itu bukan hanya sebagai murid tunggal, bahkan bagaikan anak sendiri, menurunkan semua ilmunya kepada Yobi Kiyok sehingga setelah selama tujuh tahun lebih menjadi muridnya, darah itu kini telah memiliki ilmu kepandayan yang tinggi. Pada suatu pagi, seorang pelayan wanita dari KWI Engpang Chu menyampaikan undangan ketua ini kepada Bu Lengci. Siang Tukmoli Bu Lengci segera berangkat dengan jalan menumpang perahu kecil pelayan itu bersama Bikyok, menghadap kakak angkatnya. Seorang anggota kita sudah menemukan suami istri yang pernah kau sebut dahulu itu Ang HWI Nio menyambut kedatangan adik angkatnya dengan pemberitahuan ini, dengan suara penuh ketegangan. Dan istrinya yang menurut katamu dulu sudah terkena Siang Tok Soa, ternyata tidak mati. Ah, kalau begitu kita harus dapat menawan mereka. Mereka adalah ayah bunda dari Apkun Leong yang tahu di mana adanya bokor emas. Perlukah itu? Menurut ceritamu, yang tahu mungkin sekali hanyalah bocah itu, dan perlu apa menawan orang tuanya? Apabila kita menawan orang tuanya, tentu kelak anak itu muncul. Sukar sekali mencari bocah setan itu. Sudah bertahun-tahun aku mencari tanpa hasil, Ang Chi. Mungkin karena selamanya kau belum pernah bertemu dengan anak itu, bagaimana bisa mencarinya? Memang aku belum pernah bertemu dengannya, akan tetapi Bikyok tentu akan dapat mengenal mukanya. Diam-diam jantung Bikyok berdebar tegang. Tentu saja dia akan mengenal Kun Leong si gundul itu, dan gurunya pun pernah bertemu dengan Kun Leong, Akan tetapi gurunya tidak tahu bahwa anak itulah yang kini mereka cari-cari. Entah bagaimana, dia tidak tega untuk mencelakakan anak itu, bahkan kini dia merasa tidak enak sekali mendengar bahwa ayah bunda Kun Leong hendak ditawan. Akan tetapi ia diam saja, hanya menjawab karena dua orang wanita sakti itu memandang padanya penuh pertanyaan. Tentu saja Teo Chu akan mengenalnya kalau bertemu dengan Kun Leong. Biarlah aku mengutus enam orang murid kepala untuk menangkap mereka. Kita harus menjaga nama. Tidak perlu aku turun tangan sendiri menghadapi orang-orang yang tidak terkenal seperti mereka. Aku akan mengundang mereka, kalau mereka tidak mau, barulah orang-orangku akan menawan mereka. Menurut keterangan penyelidik, sekarang mereka tinggal di puncak cemara di Lu Liang San. Bu Leng Chi hendak mencegah, mengingat bahwa suami istri itu lihai sekali. Akan tetapi dia tidak jadi membuka mulutnya sebab tentu saja dia tidak mau menceritakan betapa dia sendiri tak dapat mengalahkan mereka. Biarlah kakak angkatnya ini membuktikan sendiri setelah mengirim murid-muridnya. Demikianlah, enam orang laki-laki setengah tua yang merupakan murid-murid kepala dari KWI Eng Myo Chu dan tokoh-tokoh KWI Eng Pang, berangkat ke Lu Liang San yang tidak jauh dari KWO, hanya makan waktu satu hari perjalanan. Seperti telah kita ketahui, Yak Chong San bersama istrinya berada di puncak cemara di pegunungan Lu Liang San. Gu Yan Su sudah sembuh sama sekali dari luka akibat pasir beracun, dan tidak lama kemudian setelah sembuh, dia mengandung sehingga terpaksa mereka memperpanjang waktu untuk tinggal dahulu di tempat yang indah menyenangkan itu. Pada waktu itu, kandungan Yan Chu berusia dua bulan. Suami istri yang berbahagia itu sedang duduk berdua di atas rumput, tak jauh dari pondok mereka, memandang ke arah bawah di mana tampak pemandangan yang mempesonakan. Ah, betapa rinduku kepada dunia di bawah sana, Yan Chu menarik napas panjang. Betapa rinduku kepada Kun Leong, kepada Chia Keng Hang Su Heng dan Unci Bia Weng. Betapa rinduku kepada masakan-masakan kota yang lezat, Aih. Chong San meraih punda istrinya lantas memeluknya, hatinya terharu dan dia merasa kasihan sekali pada istrinya. Jangan khawatir, istriku. Kita tinggal dulu di sini sampai engkau melahirkan. Keadaan seperti sekarang ini tentu saja amat tidak baik kalau engkau melakukan perjalanan jauh, apalagi dengan adanya banyak bahaya di tengah perjalanan. Sesudah nanti anak kita cukup kuat, kira-kira setahun, kita pergi meninggalkan tempat sunyi ini, langsung ke Chin Ling San. Ketempat Su Heng? Ya, engkau dan anak kita yang masih kecil biar tinggal dengan istrinya, sedangkan aku akan minta bantuan Keng Hang untuk bersamaku mencari Kun Leong. Dengan bantuan Keng Hang, mustahil kalau aku tidak akan dapat menemukan anak itu. Yancu menarik napas lega. Ah ah, anak nakal itu. Tentu akan dapat ditemukan kalau Su Heng membantumu. Ingin aku mendengar apa yang akan dikatakan Kun Leong kalau berada di depanku setelah dia pergi selama tujuh tahun ini. Tiba-tiba saja tangan Chong San yang merangkul pundak istrinya itu menedang. Yancu merasakan ini dan keduanya menoleh. Ada orang, bisik Chong San mereka sudah berdiri ketika enam orang laki-laki setengah tua itu tiba di situ. Apakah kalian yang bernama Yap Chong San dan Gui Yancu salah seorang di antara mereka bertanya, suaranya kasar dan nyaring. Chong San dan Yancu bersikap tenang, mengira bahwa tentu orang-orang ini petugas pemerintah yang hendak menangkap mereka berhubung dengan urusan Mataijin di kota Lengkok tujuh tahun yang lalu. Sayalah yang bernama Yap Chong San dan ini istri saya Gui Yancu. Siapakah Cui, Cui Won sekalian, dan ada perlu apakah mencari kami Chong San menjawab dengan sikap masih tenang sekali karena dia tidak menyangka akan terjadi hal yang tidak baik. Apabila benar mereka itu orang-orang pemerintah, urusannya dengan Mataijin bukanlah urusan besar. Dan mustahil kalau untuk urusan begitu saja dan setelah lewat tujuh tahun masih akan dibesar-besarkan. Kami melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh Pangcu kami untuk mengundang Jiwi menghadap Pangcu. Berkerut alis Chong San dan Yancu. Jika bukan orang pemerintah, tentu akan terjadi hal yang gawat. Siapa Pangcu, ketua, kalian Chong San bertanya, hatinya mulai tegang dan dia bersikap waspada menghadapi segala kemungkinan buruk. Kami dari KWI Engpang di Telaga KWI, harap Jiwi ikut bersama kami menghadap Pangcu sekarang juga. Kami berdua tidak pernah mengenal Pangcu dari KWI Engpang. Ada keperluan apakah ketua kalian dengan kami? Hal ini bukan urusan kami. Tentu ada urusan penting maka Pangcu memanggil kalian, jawab pemimpin rombongan itu dengan suara tak sabar. Chong San dapat menduga bahwa tentu keselamatan mereka berdua takkan terjamin bila dia bersama istrinya pergi mengunjungi ketua kaum sesat yang sudah sangat terkenal di dunia Kang OU itu. Lagi pula, dia tidaklah sedemikian bodohnya untuk datang memasuki goa-goa harimau. Maaf, cuy. Karena kami tidak mengenal KWI Engpang Cu dan tidak mempunyai urusan dengannya, kalau memang Pangcu kalian ada urusan dengan kami, harap dia datang saja ke sini untuk bicara. Tiba-tiba keenam orang itu merubah sikap tidak seramah tadi. Pandangan mati mereka mengandung kemarahan dan seorang di antara mereka lalu berseru, manusia sombong. Berani membantah perintah Pangcu. Kawan-kawan, maju. Kalian mau apa? Yang cu membentak marah dan tangannya meraba gagang pedang. Ini perintah Pangcu, kalau kalian mau menghadap, baik. Kalau tidak mau, terpaksa kami mempergunakan kekerasan menawan kalian. Singgah. Keparat, kalian mengira begitu mudah Yang cu telah mencabut senjata pedangnya dan hendak menerjang maju, akan tetapi tiba-tiba suaminya menyentuh lengannya. Tidak perlu menyerang. Biarkan mereka yang bergerak, kita lihat saja sampai di mana kepandayan manusia-manusia sesat ini. Suami istri itu berdiri beradu tunggung, sikap mereka tetap tenang walaupun mereka marah sekali. Yang cu berdiri dan bersiap dengan pedang di tangan, sedangkan Chong San sudah mengeluarkan sepasang in yang pit dan memegangnya dengan kedua tangannya. Dia tadi melarang istrinya bergerak, karena sangat tidak baik bagi kandungan istrinya kalau banyak mengerahkan sinkang. Keenam orang anggota KWI Eng Pang itu sudah mulai mengurung. Terdengar suara yang menyeramkan pada saat mereka itu menggerak-gerakan senjata mereka yang beraneka macam itu. Melihat betapa kedua orang suami istri itu mengeluarkan senjata dan hendak melawan, mereka gembira sekali dan juga tidak menyangka-nyangka. Ketua mereka hanya memberi perintah untuk menangkap dan tidak memberi tahu bahwa suami istri itu akan melawan. Kalau mereka tidak melawan, tentu mereka hanya akan menawan mereka dan tidak akan mengganggu mereka. Tapi sekarang mereka mendapat kesempatan untuk memperlihatkan kepandayan dan menawan suami istri yang melawan itu setelah melukai mereka. Betapapun juga, enam orang itu bukanlah orang sembarangan, melainkan murid-murid pilihan dari KWI Eng Nyocu dan mereka telah berpengalaman dalam banyak pertandingan. Melihat sikap dan care suami istri itu menghadapi mereka, mereka pun dapat menduga bahwa suami istri itu berisi, Maka tanpa sungkan-sungkan lagi karena di tempat sunyi itu tidak ada orang lain, mereka serentak maju berenam, mengeroyok. Terdengarlah suara nyaring hiruk pikuk ketika mereka menerjang maju, suara beradunya senjata mereka yang terpental ke sana-sini, ditambah suara teriakan mereka yang penuh kekagetan sebab dalam beberapa gebrakan saja, selain senjata mereka terlempar kian kemari, juga mereka roboh malang melintang. Empat orang roboh terluka oleh sepasang pik di tangan Chong San, sedangkan dua orang lagi roboh dengan terluka paha dan pundak mereka oleh kilatan pedang di tangan Yen Chu. Semua ini terjadi tanpa suami istri itu pindah dari tempat mereka. Dapat dibayangkan betapa kaget hati enam orang itu. Muka mereka pucat dan mereka memandang dengan matlah, terbelalak, maklum bahwa kalau kedua orang suami istri itu menghendaki, padalain saat mereka semua tentu akan dapat terbunuh dengan mudah. Mengertilah sekarang mereka bahwa jangankan menghadapi suami istri itu, walaupun menghadapi seorang di antara mereka saja, mereka berenam tak akan mampu menang. Pergilah kalian dari sini Chong San membenta dengan sikap kering. Katakan kepada Pang Chu kalian bahwa karena kami tidak mempunyai urusan dengan dia, maka kami tidak membunuh kalian dan kami tidak dapat pergi menemuinya. Nah, pergilah cepat. Enam orang itu merangkak bangun dan dengan penuh rasa syukur karena tidak dibunuh, mereka itu saling membantu dan pergi secepat mungkin meninggalkan tempat itu. Chong San dan Yan Su saling pandang, masih merasa penasaran dan juga terheran-heran mengapa secara tiba-tiba mereka itu dimusuhi oleh KWI Eng Pang. Padahal belum pernah mereka berurusan dengan KWI Eng Pang, bahkan belum pernah berjumpa dengan ketua KWI Eng Pang yang tersohor itu. Mereka tahu bahwa ketua KWI Eng Pang adalah KWI Eng Nyo Chu Ang Hwi Nyo yang kabarnya adalah seorang di antara lima datu kaum sesat yang terkenal sebagai manusia-manusia iblis. Kita harus pergi dari sini sekarang juga, kata Chong San mereka itu berbahaya. Kalau tadi mereka tidak memandang rendah terhadap kita, agaknya belum tentu kita sanggup mengusir mereka dalam waktu singkat. Kepandaian mereka rata-rata cukup tangguh. Aku tidak takut Yan Chu berkata. Masa kita harus melarikan diri dari mereka? Biarpun KWI Eng Nyo Chu si iblis bertina sendiri yang datang, akanku hadapi dia. Chong San cepat merangkut istrinya. Aku percaya, istriku. Memang kita tak usah takut menghadapi kaum sesat. Akan tetapi kau harus ingat bahwa selagi engkau mengandung, tidak semestinya kita melibatkan diri dalam pertandingan-pertandingan berat. Hal itu amat berbahaya bagi kandunganmu. Ingat, ketika dahulu kita bertemu dengan siang-tuk Moli seorang di antara lima datuk itu, kau terluka. Apalagi kabarnya KWI Eng Nyo Chu lebih jahat dan lihai. Bukan aku takut, tetapi karena mengingat akan kandunganmu dan keadaanmu, sebaiknya kali ini kita mengalah. Mudah saja kalau kelak kita mencari KWI Eng Nyo Chu dan menghajarnya atas kelakuannya hari ini. Marilah, sayang. Untuk kesetian kalinya, Yan Chu tidak dapat membantah. Biarpun hatinya penuh dengan rasa penasaran dan kemarahan, terpaksa dia menurut, pergi meninggalkan tempat itu, menuju ke utara. Setelah melakukan perjalanan hampir sebulan dengan lambat dan amat hati-hati mengingat kandungan Yan Chu, akhirnya mereka tiba di kota Taigoan dan di sini Chong San mengajak Yan Chu singgah di rumah seorang kenalannya. Seorang laki-laki tua berusia lebih dari 60 tahun menyambut kedatangan mereka dengan ramah. Kakek yang berusia hampir 70 tahun ini bertubuh tinggi kurus dan rambutnya sudah putih semua, namun masih kelihatan gesit dan kuat. Dia ditemani oleh seorang nyonya berusia 40-an tahun, serta seorang laki-laki suaminya itu yang usianya hampir 50 tahun. Tiga orang ini menyambut mereka dan si kakek rambut putih segera berseru girang. Ahaha, kiranya Yap Penghiong yang datang. Biarpun hampir 20 tahun tidak jumpa, saya tidak akan pangling, lupa, kepadamu. Yap Chong San cepat memberi hormat dan berkata, Terima kasih atas kebaikan Teng Chiang Kun, Perwira Teng, dan maaf atas kedatangan kami yang tiba-tiba tanpa memberitahu lebih dahulu ini. Ini adalah istri saya. Kakek itu cepat membalas penghormatan Yansu dan berkata, Ahaha, nyonya muda, kau kelihatan lelah sekali. Silakan masuk saja beristirahat. Ceng Chi, anak Ceng, kau ajaklah nyonya Yap untuk beristirahat di dalam, kakek itu memperkenalkan nyonya itu sebagai putrinya, dan laki-laki itu sebagai mantunya yang bernama Tan Hoat. Dengan ramah tamah nyonya yang bernama Ceng itu menggandeng tangan Yansu dan diajak masuk ke dalam. Kemudian kakek Teng bersama mantunya mempersilahkan Chong San duduk di ruangan dalam sambil menyuruh pelayan menghidangkan minuman. Setelah hidangan disuguhkan dan mereka sudah minum teh, Chong San menghala napas panjang lalu berkata, Saya harap Teng Chiang Kun suka maafkan. Kali ini terpaksa saya hendak minta bantuan Chiang Kun, yaitu supaya memperbolahkan saya bersama istri saya tinggal di sini sampai istri saya melahirkan. Tentu saja kalau Chiang Kun tidak keberatan. Kakek itu kelihatan terkejut dan heran. Dia pun maklum bahwa tentu terjadi sesuatu yang hebat menimpa keluarga pendekar bekas murid Syao Lim Pai ini, yang hanya dikenalnya sepintas lalu akan tetapi telah diketahui kegagahannya itu. Dia tahu pula bahwa pendekar ini adalah sahabat baik sekali dari pendekar sakti Chiang Kung yang dikaguminya. Maka tanpa ragu-ragu dan menjawab, tentu saja boleh dan sama sekali tidak keberatan. Kami hanya tinggal berempat di rumah besar ini, yaitu saya sendiri, anak perempuan dan mantu saya ini, dan seorang cucu perempuan. Selain itu, hanya ada dua orang pelayan. Masih ada kamar untuk engkau dan istrimu, ya Penghiong dan kami semua menyambut kedatanganmu dengan hati gembira. Saya bukan seorang perwira pengawal lagi, sudah beberapa tahun mengundurkan diri karena usia tua. Akan tetapi, kalau saja saya boleh bertanya, bagaimanakah engkau dan istrimu sampai tiba di sini dan, dan, selama ini tinggal di mana? Sudah lama saya tidak pernah bertemu dengan Chia Keng Hang Tai Hiap yang kabarnya sekarang berada di Chin Ling San sehingga tak dapat bertanya pula tentang keadaanmu. Chong San menarik napas panjang, kemudian dengan singkat ia menceritakan riwayatnya yang lalu. Betapa dia terkena urusan dengan Ma Tai Jain dan puteranya hilang, dan betapa dalam mencari puteranya itu mereka mengalami banyak hal yang berbahaya, sedangkan puteranya masih belum dapat ditemukan. Tadinya kami akan tinggal terus di puncak pegunungan Luliang San, akan tetapi siapa kira, muncul malah petaka lain, yaitu orang-orang KWI Engpang. Ia menceritakan tentang kedatangan enam orang KWI Engpang, kemudian menambahkan, jika tidak cepat-cepat pergi, tentu mereka itu akan datang lagi bersama lebih banyak teman dan ketua mereka. Bukannya kami takut, akan tetapi, istri saya sedang mengandung, maka lebih baik kami mengalah dan pergi. Ketika kami tiba di kota ini, saya teringat kepada Teng Ciyang Kun dan timbul pikiran saya untuk minta pertolongan Ciyang Kun. Kakek itu bengong mendengarkan penuturan itu, kadangkala mengangguk-angguk tetapi ada kalanya menjeleng-gelengkan kepalanya, kemudian dia berkata, harap tenangkan hatimu, ya penghiong. Biarlah istrimu beristirahat di sini sampai melahirkan. Dan kalau kawanan penjahat KWI Eng Pang berani mengganggu ke sini, hem, ruyungku belum berkarat dan aku ingin sekali merasai kelihayan KWI Eng Nyo Chu yang kabarnya seperti iblis bertina itu. Chong San mengaturkan terima kasih dan tersenyum kagum mendengar ucapan yang bersemangat itu. Kakek si Teng itu bernama Teng Kiu, bekas pengawal yang setia sekali dari Kaisar Yung Lo semenjak Kaisar itu belum menjadi Kaisar seperti sekarang dan masih menjadi Raja Muda di Utara. Dahulu, Teng Kiu ini terkenal dengan senjata ruyungnya sehingga dia dijuluki kimpian, si ruyung emas, dan ilmu kepandainya, sungguh pun tidak terlampau tinggi, namun sudah menempatkan dia di golongan orang-orang gagah. Menurut penafsiran Chong San kalau dia tidak salah ingat, kakek Teng ini mungkin tidak akan kalah oleh seorang di antara enam orang KWI Eng Pang yang menyerangnya di Luliyang San. Demikianlah, mulai hari itu, Chong San dan istrinya tinggal menumpang di rumah bekas perwira pengawal Teng Kiu. Suami istri itu merasa bersyukur dan berterima kasih sekali. Kakek Teng sangat ramah, akan tetapi juga puterinya dan mantunya, suami istri Tan Hoat, amat baik terhadap mereka. Bahkan putri suami istri ini yang bernama Tan Cui Lin, seorang darah berusia 15 tahun yang manis, juga bersikap menyenangkan. Untuk membalas kebaikan cuan rumah, Chong San berkenan melatih ilmu silat kepada Tan Cui Lin yang sebagai cucu tunggal kakek Teng, tentu saja sudah pernah mempelajari dasar-dasarnya sejak kecil. Karena ini, Tan Cui Lin menyebut suhu kepada Chong San, dan sumbo kepada Yan Cui. Sambil menanti istrinya melahirkan, selain melatih ilmu silat kepada muridnya, juga Chong San mulai membuka praktek pengobatan di Taigoan. Mula-mula dia dikenalkan kepada kawan-kawan kakek Teng, kemudian dalam waktu beberapa bulan saja namanya telah terkenal sehingga setiap hari ada saja yang datang minta resep obat kepadanya. Dengan adanya sedikit penghasilan ini, agak lega hati Chong San karena ada menyerahkan semua hasil ini kepada keluarga kakek Teng yang telah menampung mereka. Waktu berjalan dengan cepatnya dan beberapa bulan kemudian Yan Cui telah melahirkan seorang anak perempuan dengan selamat di rumah keluarga Teng Kiu. Mereka memberi nama Yapin Hang kepada anak itu. Atas bujukan dan nasihat kakek Teng, karena pekerjaan Chong San mulai maju dan sudah banyak penduduk yang menjadi langganannya dengan menjual semua perhiasan yang masih dimiliki Yan Cui, ditambah dengan simpanan sedikit-sedikit selama ini dan dibantu pula oleh kakek Teng, Chong San membeli sebidang tanah di Taigoan. Di atas tanah itu telah ada bangunannya, akan tetap di bangunan kuno yang sudah hampir amruk. Oleh karena itu, mulailah dia membangun kembali rumah itu dan setiap hari dia pergi memimpin para tukang untuk memperbaiki rumah yang dibelinya. Dia dan istrinya sudah mengambil keputusan untuk tinggal di Taigoan. Yang membantunya adalah Tan Hoat, dan kadang-kadang muridnya, Cui Lin, datang pula membantu, mengatur ini dan itu, membersihkan dan mengatur kebun di belakang rumah, menanami kembang-kembang. Membangun kembali rumah yang rusak itu makan waktu berbulan-bulan, dan In Hang sudah menjadi seorang anak yang mungil dan sehat berusia setengah tahun lebih ketika akhirnya rumah itu siap untuk ditempati. Pada hari terakhir itu, Cui Lin turut membantu suhunya membersihkan rumah baru serta mengatur perabot rumah sederhana dengan penuh kegembiraan. Darah ini sayang sekali kepada suhu dan subonya, dan merasa beruntung menjadi murid seorang yang berilmu tinggi seperti mereka. Baru lejar setahun lebih saja, dia sudah memperoleh kemajuan hebat, dan hal ini dikatakan secara jujur oleh kakeknya sendiri. Ketahuilah, cucuku. Gurumu itu adalah seorang tokoh Syao Lin Pai yang berilmu tinggi, murid dari manusia sakti Tiong Pek Ho Siang. Subemu juga bukan orang sembelarangan karena dia itu masih semuai dari pendekar sakti Cia Keng Hang yang kini menjadi ketua Cien Ling Pai di Cien Lingsan. Maka kau belajarlah baik-baik dan dalam beberapa tahun lagi kakekmu ini sudah tidak akan kuat melawanmu. Maka gembira sekali hati Cui Lin setelah suhu dan subonya mengambil keputusan untuk tinggal di Taigoan. Dengan demikian Rar tidak akan dapat belajar terus. Dia membantu suhunya memberes-bereskan rumah baru itu dari pagi sampai lewat tengah hari. Besok pagi keluarga suhunya sudah akan pindah ke rumah baru ini. Cui Lin, kau lanjutkanlah membersih kamar ini dengan foama, nama pelayan wanita, aku akan kembali dulu ke rumah kakekmu. Baiklah, suhu. Serahkan saja kepada Teo Chu dan Foama, tentu sore nanti telah selesai, jawab darah itu gembira. Akan tetapi hati Chong San tidak segembira biasanya ketika dia meninggalkan rumah baru itu. Entah mengapa, hatinya terasa tidak enak, padahal dia tidak terganggu sesuatu. Ada dorongan di hatinya agar dia cepat pulang ke rumah kakek Teng. Menurutkan dorongan hatinya ini, tergesa-gesa Chong San kembali ke rumah keluarga Teng yang berada di sebelah selatan kota, agak jauh dari rumah baru itu. Tidaklah mengherankan kalau hatiap Chong San merasa tidak enak sekali karena pada saat dia membersihkan rumah baru bersama muridnya dan seorang pelayan merangkap pengasuh anaknya, di rumah keluarga kakek Teng terjadi malapetaka yang hebat sekali. Pada waktu itu, Yancu dengan hati gembira sekali sedang berkemas karena besok pagi mereka akan pindah ke rumah baru. Hatinya gembira sekali dan sudah banyak rencana di dalam hatinya. Dia akan berusaha membuka toko obat lagi di Taigon dan di kota besar ini tentu dia dan suaminya akan mendapat kemajuan jauh lebih besar daripada di kota lengkok. Setelah Rin Hang agak besar dan keadaannya di rumah baru menjadi baik, dia akan mengajak suaminya pergi ke Ching Ling San untuk meminta bantuan Su Hengnya, Tia Keng Hang agar bersama suaminya mencari Kun Leong. Betapa akan bahagianya kalau Kun Leong masih hidup dan dapat berkumpul lagi dengan ayah bundanya. Tentu putranya itu telah besar, telah dewasa. Sudah 17 tahun tentu usianya. Dan betapa wajah putranya itu akan penuh keheranan melihat adiknya. Tiba-tiba dia mendengar teriakan kakek Teng, Nyonya Mantu. Lari. Dia terkejut sekali. Yang disebut Nyonya Mantu adalah dia, karena suaminya telah diakui sebagai anak angkat kakek Teng. Mendengar suara teriakan yang penuh kegelisahan dari kakek itu, kemudian mendengar betapa suara teriakan itu mendadak terhenti, hatinya merasa khawatir sekali. Tentu saja dia tidak mau lari seperti diminta oleh kakek itu, dan dia menduga bahwa tentu terjadi sesuatu yang hebat. Cepat dia menyambar pedangnya dan dengan pedang terhunus Kuyancu meloncat keluar dari kamarnya dan berlari ke ruangan dalam. Hampir saja dia berseru kaget, matanya terbelalak dan mukanya menjadi pucat ketika dia melihat mayat-mayat bergelimpangan. Mayat Tan Hoat dan istrinya dengan leher hampir putus, mayat dua orang pelayan di luar pintu, dan mayat kakek Teng sendiri di ruangan tengah, kepala kakek itu pecah dan senjata ruyungnya masih tergenggam di tangannya. Agaknya kakek ini telah melakukan perlawanan sampai saat terakhir sambil tadi berteriak menyuruhnya lari. Dapat dibayangkan betapa marahnya Kuyancu. Dengan air mata memenuhi pelupuk matanya dia lalu melompat dan menerobos ke ruangan dalam yang lebar dan dia terhenti tegak di pintu ketika melihat lima orang enak-enakan duduk di dalam ruangan itu sambil tersenyum-senyum menyeringai. Seorang di antara mereka adalah Siang Tok Moli Bulenci. Yang empat orang lainnya tidak dikenalnya, yaitu seorang wanita setengah tua yang masih cantik dan berpakaian mewah bersama tiga orang laki-laki tua yang keadaannya menyeramkan. Apa, apa yang telah kalian lakukan dan membentak sedikit pun tak merasa takut biar disitu terdapat Bulenci yang lihai karena kemarahan telah membuat nyonya ini tidak lagi mengenal takut dan sama sekali tidak ingat akan bahaya lagi. Inilah dia yang bernama Gwiancu ibu bocah setan itu kata Bulenci. Wanita berpakaian mewah itu mengangkat muka. Eh, Gwiancu aku memanggil kau dan suamimu ke KWO mengapa kau dan suamimu malah menghina anak buahku? Yancu semakin marah setelah mengetahui bahwa wanita itu adalah KWI Eng Nyo Chu Ang HWI Nyo Hem, jadi engkau inikah yang disebut KWI Eng Nyo Chu ketua perkumpulan sesat KWI Eng Pang? Huh, huh kakek yang matanya sipit lehernya panjang seperti leher ular itu menahan ketawanya. Hihihi kakek yang mukanya hitam seperti pantat kuali terkekeh. Kalau dia tidak takut terhadap dua orang datuk bertina tentu tidak gentar pula terhadap kami tiga orang datuk jantan dan tentu kepandainya setinggi langit. Gwiancu memandang kakek muka hitam itu dan mendengar ucapan ini dia terkesiap juga. Jantungnya berdebar tegang dan dia membentak. Jadi kalian berlima inikah yang disebut lima datuk kaum sesat. Kakek tua renta berambut putih panjang yang matanya juling akan tetapi mengeluarkan sinar aneh dan mengerikan itu terbatuk-batuk lalu menggumam dan engkau kabarnya sumoy dari Chia Keng Hong. Benarkah? Benar. Aku bersama suamiku selamanya tidak pernah berurusan dengan kalian. Lenapa kalian mengganggu kami dan membunuh orang-orang yang tidak berdosa ini? Beginikah sepak terjang tokoh-tokoh besar yang mengaku diri sebagai para datuk? Seperti kelakuan bajangan-bajangan kecil saja. Yang cuma lumbah diakini berhadapan dengan orang-orang yang tak mungkin dapat dilawannya akan tetapi dia sama sekali tidak takut karena kemarahannya melihat kakek Teng, anaknya, mantunya, dan pelayan-pelayan terbunuh seperti itu. Gwiancu Tidak perlu banyak cakap. Katakan di mana adanya bokor emas yang dicuri oleh anakmu yang bernama Kun Leong itu kalau menghendaki agar nyawamu dapat kami berpanjang beberapa lamanya. Mendengar kata-kata ini, wajah yang tadinya pucat itu kelihatan berseri-seri. Pertanyaan itu membuktikan bahwa Kun Leong masih hidup. Aku tidak tahu apa yang kau maksudkan tadi. Selamanya aku belum pernah mendengar tentang bokor emas dan andai kata aku mengetahuinya juga, apakah kau kira aku akan memberitahukan kepada kalian? Perempuan sombong. Kalau begitu, mampuslah engkau. Kwei Eng Nyocu sudah hendak menggerakkan tangan menyerang. Akan tetapi kakek tua renta berambut putih itu terbatuk-batuk, kemudian melangkah maju menghalangi Kwei Eng Nyocu sambil berkata, nanti dulu, Pangcu. Kalau dia benar sumoy dari Chia Teng Hong, biarkan aku mencoba di KHI Ibeng. Kakek berambut putih itu bergerak ke depan. Yancu yang maklum bahwa tak mungkin dia menghindarkan diri dari pertandingan mati-matian, segera mengelebatkan pedangnya dan menyerang dengan tusukan ke dada dilanjutkan dengan bacokan menyamping ketika kakek itu mengelak. Tiba-tiba pedang itu tertahan oleh jubah kakek itu yang dipegang di tangan kiri, kemudian secara cepat dan aneh sekali, tangan kanannya sudah menyambar dan menampar ke arah kepala Yancu. Gerakan ini amat cepat, maka terpaksa Yancu mengangcat tangan kiri menangkis. Plak! Yancu terhuyung ke belakang, lengannya terasa sakit sekali. Kakek itu tampak kecewa, tidak melanjutkan gerakannya dan mengomel. Mana itu TKHI yang disohorkan orang? Kalau kepandayan perempuan ini hanya sedemikian saja, tidak cukup pantas melayani aku. Diam-diam Yancu terkejut bukan main. Kakek berambut putih itu benar hebat sekali dan kalau dilanjutkan pertandingan itu, biarpun dia memegang pedang, agaknya sukar sekali baginya untuk menang. Dia menduga bahwa tentu kakek berambut putih itu yang berjuluk Toat Beng Hoat Su, yaitu datuk yang penuh rahasia dan mungkin sekali yang paling melihai di antara lima orang itu. Aku pun ingin mencobanya berkata kakek muka hitam yang bukan lain adalah Hak Bin Tian Sin Lo Uek Bu. Belum habis ucapannya, tubuhnya sudah bergerak dan sinar kilat sebatang golok besar di tangannya sudah menyambar dasyat. Yancu cepat memutar pedangnya menangkis. Terang kembali Yancu terkejut bukan main karena pedangnya terpental dan lengannya gemetar saking kuatnya tenaga yang terkandung pada golok itu. Namun dia tidak menjadi juri dan sudah membalas serangan lawan baru ini dengan gerakan pedangnya yang lincah. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.